jadi langsung aja kita mulai, nah disini gue sendiri masih belum dapet VPNnya jadi kita cari bareng-bareng ya, di playstore dulu kita coba gue belum ngetes untuk kode rhythmnya, sambil gue record sambil gue coba jadi kita coba bareng-bareng, let's go jadi mari kita sama-sama coba, pertama-tama kita coba dulu ini di playstore kita ketik VPN Myanmar, kita tes dulu ya satu per satu VPN sampai gue berhasil dapet nanti gue kasih tau ke kalian gue pake yang apa jadi disini gue pake yang Myanmar VPN dulu yang get, apa tadi? get yangon atau apa gitu nah, harusnya ini bisa nih btw karena ini Myanmar harusnya servernya gak terlalu nge-lag tapi gak terlalu lancar juga, sedeng-sedeng lah kita tes dulu, karena ini gratisan jadi pasti ada iklan memang kebiasaan, iklannya Honor of Kings padahal yang gue bahas Mobile Legends lah, buset kata gue oke, gimana? belum konek, oh nih, kita pencet kompon konek kalau ini bisa yaudah kalian pake VPN yang ini aja biar sama kayak gue nah, sudah tuh, sudah tulisan disconnect dan di atasnya sudah ada logo VPN ya kalau seperti ini, seperti biasa, Mobile Legends harus kita close dulu jadi kita buka Mobile Legends dari awal supaya nyangkut VPNnya ya mudah-mudahan gak nge-lag nih ini soalnya servernya, server Myanmar harusnya gak nge-lag sih masih aman lah, hijau lah oke, kalau kalian pengen ngetes, sudah di Myanmar atau belum biasanya di profile ada tulisan ya, tapi gak ada yaudahlah, kita abaikan aja kita langsung aja masuk ke kode penukaran nah, ini kodenya, ada dua kode nih yang pertama adalah MM ngalbawa ya, pake huruf kecil semua pencet tombol oke kalau ada tulisan mengirim hadiah seperti ini tunggu aja, sabar pencet lagi sabar ya memang begitu orang sabar disayang pacar kalau punya sabar ya sabar, masih belum bisa juga kita coba lagi ya kalian tinggal relok aja sih nah selesai jadi kalau misalnya ada tulisan kayak begitu kalian relok aja guys kalian cukup relok Mobile Legends coba lagi jadi jangan di spam sekarang kita masukin kode rhythm yang kedua kodenya adalah mm yod fire nah, kayak gini nih mm yod fire oke, betul jadi huruf kecil semua pencet tombol oke kalau masih mengirim hadiah seperti biasa triknya sabar kita coba pokoknya jangan di spam kalau di spam nanti kalian kena delay kena delaynya itu bahkan bisa 2 jam kalian harus nunggu 1 jam, 2 jam jadi sabar jangan di spam pencet sekali gak bisa lagi gak bisa juga sabar ya ini kita copy paste dulu deh biar nanti gak ngetik ulang kayak lagi gak bisa kita relok nah, gak bisa kan sabar ya jangan dipaksa guys karena kadang-kadang meskipun yang dipaksa itu enak tapi maksudnya ini ngomongin apa sih maksudnya jangan dipaksa lah jangan dipaksa ya ini kalau udah malam gini yang nonton udah pada dewasa kan bocil-bocil gak nonton kan kita coba lagi masih dengan VPN Myanmar pokoknya kalau 3 kali gak bisa jangan di ini jangan di spam kalian relok aja nah seperti ini masih gak bisa juga sabar gue ada triknya habis ini tenang aja pasti bisa kok masih gak bisa juga oh tenang cukup ditungguin sekitar 1-2 menit ya kita coba lagi kalau masih gak bisa juga ada cara terakhir nih baik kalau mungkin gak bisa guys pasti bisa oh berarti kita harus pakai cara terakhir ya ini udah gue tungguin 1 menit 2 menit gak bisa kita pakai cara terakhir cara terakhirnya gimana bang kalian masuk ke webnya kode ridem linknya gue taruh di deskripsi kalau tampilannya kayak gini tinggal dimiringin HP kalian jadi seperti ini rotatonya diaktifin masukin kode ridemnya dari sini jadi lebih ke mancing aja nah kayak gini masukin ID server mobile team kalian ini sebagai contoh ID gue ya nah kalian mencet kode verifikasi nah ini kan ada durasi tuh kalian close buka lagi mobile legend ini gak gue skip-skip supaya kalian paham ya gimana cara mengatasi mengirim hadiah daripada di spam nanti kena delay ini cara paling ampuh sih oke nah kalau udah kayak gini kan nanti ada kode tuh di inbox tuh kayak masukin kode ridem biasa lah nah ini kan kodenya nanti beda-beda ya kalau di gue itu 803 704 kita masukin disini 803 704 pencet tombol ridem nanti ada tulisan already already gitulah jadi tulisannya itu ternyata langsung ke sukses ridem tadi kalau misalnya gini gue jelasin ya kalau misalnya ketika kalian pencet tombol ridem ada tulisan already muncul gak ya nah kayak gini you have already ridem discord ini kalian tinggal close aja kemudian kalian buka lagi mobile legend jadi ini misalnya buat kalian yang tidak muncul atau yang tidak tertampil sukses meskipun dari web nah baru kalian masukin kode ulang dari sini guys kalau ada tulisan already ya seperti tadi ya kalau gue kebetulan tadi langsung sukses tuh jadi tinggal masukin lagi dari sini lebih ke mancing lah yaudah di akun ini sudah ada 2 kode ridem nah ini dia yang terima kasih atas dukungan anda sudah ada 2 biji dan ini adalah isinya kartu kuning disini gue matiin dulu VPNnya karena gue pengen ngeridem bukan ngeridem pengen nge-clam dan kita coba gacha ya siapa tau dapet kartu bintang 5 dalam event festival pemudanya Silvana jadi kayak gitu ya mengatasi yang mengirim hadiah itu kalian tinggal pancing dari webnya kode ridem ridem disana jangan lupa tetap harus menggunakan VPN Myanmar meskipun dari web tetap harus menggunakan VPN Myanmar let's go yang pertama wihdih langsung dapet 1 kartu kuning ya guys ya ini penting banget nih kemudian yang kedua sama jadi total kita dapet 2 dari sini nah kata gue ditambah yang Malaysia kemarin jadi 3 guys bayangin dapet ekstra 3 kartu kuning which is ini menurut gue penting banget buat kalian yang lagi jalanin event festival ini siapa tau dapet kartu bintang 5 silahkan kalian coba hoki-hokian ya kemarin yang server Malaysia itu gue dapet kartu bintang 5 guys nah yang ini kita coba aja nih kalau misalnya gak dapet ya belum hoki jadi kalian coba aja ke ridem oke dapetnya kartu bintang 4 it's okay gak apa-apa tidaknya kita berhasil ridem kodenya nah gue mau kasih tau nih soalnya di akun gue yang ini memang sudah ada 3 kartu bintang 5 jadi gue masih harus mencari yang Melisa dan Rafaela ini lumayan susah ya dropletnya lumayan susah jadi mudah-mudahan sih nanti bakalan ada kode ridem kode ridem yang lain supaya mempermudah kita untuk dapetin kartu bintang 5 jadi pokoknya jangan dilewatin kesempatan ini langsung kalian ambil dan seperti biasa tag gue di Instagram beberapa nanti akan gue repost itu aja kali ya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jadi thank you yang udah nonton dari sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like thank you bye jangan lupa komen di bawah juga kalian sudah dapet kartu bintang 5 berapa di gue sih udah dapet 3 dan kemarin tadi tuh ada yang nge-tag gue di Instagram dia dapet 4 guys jadi udah dapet yang Melisa 3 Rafaela jadi bisa dibilang Melisa sama Rafaela ini adalah raja terakhir nih karena susah banget buat dapetinnya tapi tenang aja karena ifannya masih lama dan mudah-mudahan sih stoknya masih banyak buat yang nanya bang itu apa bang maksudnya kartu tersisa 88% ya memang terbatas maksudnya kayak di limit sama muntun tapi mudah-mudahan terbatasnya ini tetap dalam jumlah yang banyak ya jadi artinya masih ada 88% seluruh dunia untuk jumlah keseluruhan kartunya dan gue gak tau ini dalam jumlahnya berapa tapi lebih ke persentase ya kayak gitu sih selamat menikmati terima kasih